Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan keluar rumah kalau itu tidak penting Kita masih dalam keadaan pandemik virus corona Pada kesempatan kali ini, Mr. Budi akan menjelaskan materi ajar Pelajaran Bahasa Inggris melalui video Pada video kali ini, kita akan belajar tentang jobs Atau kind of profession Macam-macam pekerjaan Are you ready, student? Oke, sekarang kalian buka buku paket kalian Halaman 126 and 127 Di situ, kalian akan jumpai, akan lihat Kind of jobs in the world Beranekan jenis pekerjaan yang ada di dunia Coba kalian lihat gambarnya satu persatu Di situ ada farmer Tahu kan arti a farmer A pet A doctor Nurse Scientist Office worker Bus driver Singer Self Dentist Police officer Itu hanya sebagian kecil saja jenis pekerjaan yang ada di dunia ini Masih banyak lagi macam-macam jenis pekerjaan yang belum kita sebutkan Oke Jadi kalian pahami satu persatu Apa arti dari pekerjaan itu in Bahasa Indonesia Contoh Fat Kalau kalian lihat di situ gambarnya Oh ini pasti dokter hewan A doctor Dokter ya sama A nurse Di situ dilihat Oh ini perawat ini Karena dia merawat orang sakit Fire factor Itu kamu lihat Dia bawa semprotan air Oh ini pasti pemadam kebakaran Scientist Ilmuwan Office worker Di situ kelihatan Mau pekerja kantoran Bus driver Ya Pasti Itu pengemudi base Singer Ya penyanyi Chef Ini They cook meal In the restaurant A dentist Ya kalau Kalian bermasalah You have to go to a dentist Tergigi A police officer Nah ini menjaga Ketertiban keamanan masyarakat Polisi Oke Itu tadi Jenis-jenis pekerjaan Now What you have to do today Apa yang harus kalian kerjakan hari ini Coba Lanjut Dibukalaman 130 130 Ya Disitu Di buku paket kalian Kalian akan Mengerjakan Pekerjaan Ya Mencocokkan Mencocokkan Menjodohkan Atau statement Dengan Word Statement dengan Kata Kalimat dengan Kata Coba Lihat Let's take a look Tasik Disitu Kalian Baca Dan Jodohkan Statement Yang ada Di sebelah kiri Dengan Frase Yang ada Di sebelah Atau kalimat Yang ada Di sebelah Kanannya Ya Caranya Ya apa Berdasarkan Listening Yang akan Pak Budi Perdengarkan Ke kalian Jadi Dasarnya Dari listening Ini Kalian menjodohkannya Oke ya Siap Boleh langsung Dikerjakan Di buku paketnya Are you ready Oke Perhatikan Dengarkan Activity 6 Listen Read And match Number 1 What does your mother do Yongsu She's a scientist Yeah She's a scientist Number 7 Number 2 What does your aunt do Lisa She's a nurse She's a nurse Number 2 Number 3 What does your father do Sofia He's a firefighter Number 4 What does your sister do Ricardo She's a singer Number 5 What does your uncle do Ruby He's a bus driver Oke Sudah lima soal Kalau Sudah selesai Lanjut Ke Aktivitas 8 Di aktivitas 8 Yang 7 Dihabekan dulu Yang 7 Dihabekan dulu Atau Boleh kamu kerjakan Tuliskan aja Yang Aktivitas 7 itu Di bawahnya Apa Nama Pekerjaan Yang ada di foto Itu Aktivitas 7 Oke lah Kita kerjakan Aktivitas 7 What you have to do Yang harus kamu kerjakan Tulis Nama Atau Jenis Pekerjaan Apa Yang ada Di foto Itu Contoh Nomor 1 Itu apa Kita ada Oh Berarti Kalau laki Pakai He Kalau perempuan Pakai Si Berarti Kalau laki Pakai He Kalau perempuan Pakai Si Berarti He is A scientist Terus Dua He is A chef Yang ketiga He is A fat Gitu Dilanjutkan Sampai selesai Untuk Aktivitas 7 Langsung Di buku Paketnya Setelah itu Oke Sekarang Kita lanjut Ke Aktivitas Is Di aktivitas You make Question And ask Sentence Kalimat Tanya Jawab Lihat ke gambarnya dulu Ada berapa gambar Ada lima gambar Setiap gambar You have to make A question Sentence Kalimat Tanyanya Seperti apa Ini Nanyakan Place of Tempat Kerja Jadi kalau disitu Gambarnya Laki Ya pakai He Berarti Your father Kalau gambarnya Jewek Berarti Paket She Berarti Your mother Di gambar Pertama Itu ada Gambar Bang Itu boleh lah Ayah Atau Bunda Boleh Berarti Paket He Atau Paket She Boleh Kalimat Tanyanya Paket Where Dimana Where Does Your Father Work Boleh Atau Where Does Your Mother Work Boleh Berarti Dimana Disitu Ada Gambar Bang Kalau Where Does Your Father Work Berarti Jawabnya He Is Sorry Bukan He Is He Works In A Bank Kalau Your Mother Berarti Paket She She Works Jangan Lupa Kata Kerja Kalau Dalam Bentuk Present Ditambah S Work Kata Dasarnya Menjadi Works He Works In A Bank Atau She Works In A Bank Lanjut Lihat Gambar Berikutnya Itu Ada Berarti Ayah Ayah Kerja Di Sawah Paket Kata Kalimat Tanya Lagi Where Does Where Does Where Does Your Father Walk Kalau Sudah Ada Does Work Nya Tidak Tidak Busar Ditambah S Where Does Your Father Walk Terus Jawabnya He Walk In A Field Sawah Itu kan Bahasa Inggrisnya Field Ya Ayah Lanjutkan Lagi Gambar Ketiga Keempat Kelima Semua Kamu Kerjakan Di Buku Paket Yang Sudah Ada Buku Paket Kalau Yang Tidak Ada Boleh Di Buku Tulis Setelah Itu Foto Dan Kirim Ke Nomor Whatsapp Yang Seperti Biasa Itu Ke Mr. D Ya Oke Ada Yang Tanya Kan Tidak Ada Oke Lalu Dih Sampai Sekian Video Kali Ini Semoga Ada Benar Dan Manfaat Thank you